Saudara-saudari, setelah Yesus mengatakan secara langsung kepada orang Farisi dan Ahli Taurat tentang kemunipikan hidup mereka sebagai pemuka agama, Yesus juga menasihati para muridnya untuk tidak takut kepada manusia yang ingin menyembunyikan kebenaran. Nasihat Yesus itu dapat kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, di mana Santo Lukas menunjukkan tentang kemanusiaan Yesus serta kealahannya yang memberikan keselamatan. Dengan nasihat, jangan takut, Yesus hendak mengajak muridnya untuk mengetahui bahwa kebenaran kasih Allah akan dinyatakan Allah dan diketahui oleh banyak orang. Dan juga Yesus menunjukkan manusia sangatlah tinggi daripada ciptaan lain. Saudara-saudari, kita mengetahui secara jelas bahwa rasa takut pasti ada dalam diri setiap orang yang berproses sesuai dengan kematangan dan usia seseorang. Ketakutan menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan atau kita lemah memperjuangkan kebenaran. Untuk itulah, Yesus melalui Injilnya hari ini mengajak kita untuk melawan kebenaran yang disembunyikan dan tetap kuat memperjuangkannya. Tujuan Yesus menasihati kita adalah mendapat jaminan keselamatan seperti surat Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini, yaitu kita dijadikan berada dalam keselamatan Allah. Sekarang, apakah kita lebih condong membiarkan kebenaran disembunyikan? Bagaimana cara kita untuk mengungkapkan suatu kebenaran melalui sikap hidup kita? Melalui bacaan-bacaan hari ini, kita ditantang untuk memberikan kebenaran dalam dinamika hidup harian kita setiap hari, dalam proses hidup kita, apapun tanggung jawab dan pilihan hidup ataupun yang lain dari hidup kita. Amin.